Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat, Domingos Manacan, membuka Rapat Kerja Ikatan Motor Indonesia atau IMI Provinsi Papua Barat. Rapat Kerja IMI Papua Barat kali ini mengusung tema dengan semangat, kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan. Kita tingkatkan prestasi olahraga IMI Papua Barat. Guna mengevaluasi program kerja serta menyusun program kerja yang baru, Ikatan Motor Indonesia IMI Papua Barat menggelar rapat kerja yang dipusatkan di salah satu hotel dalam Kota Manokwari. Pada Sabtu 17 Maret 2018 kemarin yang secara resmi dibuka oleh Ketua Umum KONI Papua Barat, Domingos Manacan. Terut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Ikatan Motor Indonesia Pusat, Ketua Ikatan Motor Papua Barat, Perwakilan, Polda Papua Barat, Kodam 18 Kasuari, serta puluhan anggota dan pengurus IMI dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wendama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kota Sorong. Ketua Umum KONI Papua Barat, Domingos Manacan dalam arahannya menyebutkan, RAKER kali ini harus menjadi evaluasi secara menyeluruh terhadap program kerja, guna menyusun program kerja yang baru dengan mengacu pada program IMI Pusat. Dirinya berharap ke depan IMI Papua Barat dapat memberikan kontribusi nyata dengan menghasilkan para atlet balap motor yang berkualitas untuk berkancah di tingkat nasional. RAKER kali ini adalah pengalaman yang akan kita evaluasi semuanya. Kita evaluasi melalui rapat kerja ini. Kita evaluasi semua program daripada IMI Pobo Barat, yang juga kita mengacu pada program IMI Pusat, Domingos Pusat, Domingos Pusat, Domingos Pusat. Kita harapkan kita akan evaluasi dalam rapat kerja ini sejauh mana program-program yang sudah dilaksanakan dan juga yang belum ini menjadi target kita, menjadi harapan kita ke depan untuk kita harus membuat pembaik lagi dan memberikan sumbansi bagi Indonesia dan juga bagi tanah Bopo atau Bopo Barat. Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia, Albert Rambrau menyampaikan rapat kerja yang berlangsung selama sehari pada tanggal 17 Maret diikuti oleh peserta dari 42 klub motor yang ada di Kabupaten Manukwari, Kabupaten Telukwendama, Kabupaten Manukwari Selatan, dan Kota Sorong. Sementara untuk jumlah peserta yang hadir kurang lebih mencapai 150 orang. Khusus sambutan Ketua Umum Koneh Papua Barat, Ketua Imi Pusat, dan Ketua Imi Papua Barat secara resmi membuka kegiatan rapat kerja Imi Papua Barat yang ditandai dengan pemukulan tifas sebanyak 5 kali.